Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share Assalamualaikum Wr Wb Lokasi praktikum yang saya lakukan bertempat di Kecamatan Palimanan Kabupaten Cerbon Provinsi Jawa Barat Ada pun tiga tujuan dari praktikum ini Mampu mengevaluasi kemampuan lahan, menghitung penentuan status dari hidup lahan, dan mengidentifikasi pencemaran dan degradasi lahan Evaluasi kemampuan lahan dapat dilihat dari tabel bahwa hambatan terbarat adalah tanah lapang dengan layar yang agak miring dan jumlah batu yang cukup banyak pada kedalaman 20 cm Media perakaran dengan tekstur agak halus Praduga kelas kemampuan lahan di Kecamatan Palimanan adalah kelas tiga Dengan faktor penghabas, kelerengan, tingkat erosi, dan tekstur dengan adanya usaha perbaikan Maka faktor penghabas diharapkan, diupayakan, dapat dikurangi Data aktual menunjukkan bahwa kelas kemampuan lahan di Kecamatan Palimanan adalah kelas tiga ESB Ada pun evaluasi kesesuaian lahan Dari hasil tabel tersebut, dapat diketahui bahwa karakteristik lahan yang kelas kesesuaian lahan aktual tersebut Yalah pada kelas S1, dimana dengan nilai data yaitu pada tekstur tanah tersebut Termasuk dalam kelas kesesuaian lahan aktual S1 Dengan karakteristik seperti debu, lempung berdebu, dan lempung Dimana karakteristik tanah tersebut sudah sering digunakan untuk kegiatan pertanian Lalu pada kedalaman perakaran dengan kedalaman sekitar 75 cm Dengan kelas kesesuaian lahan aktual S1 Lalu, untung wilayah tersebut dengan tingkat lereng sebesar 8-15% Dimana lahan tersebut tidak terlalu berlereng dan masih terlihat-lihat Dimana kelas kesesuaian lahan aktual tersebut yaitu S2 Maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi kesesuaian lahan di Kecamatan Palimanan Tergolong kelas S1 Perhitungan ketersediaan atau suplai lahan Dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 tahun 2009 Tentang kedalaman penentuan daya dukung lingkungan hidup dalam penataan ruang wilayah Berdasarkan hal tersebut, data yang diperlukan dalam perhitungan ketersediaan lahan Yaitu produksi aktual tiap jenis komoditi dan harga beras di tingkat produsen Harga satuan tiap komoditi di tingkat produsen dan produktivitas beras di Kecamatan Palimanan Terlihat pada tabel hasil perhitungan nilai produksi total di Kecamatan Palimanan Untuk mengetahui ketersediaan lahan yang terdapat di Kecamatan Palimanan Maka dimasukkan dalam rumus sebagai berikut Dan didapatkan hasilnya yaitu Ketersediaan lahan di Kecamatan Palimanan adalah 1856,70 hektare Perhitungan kebutuhan hidup untuk layak Luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak Perpenduduk diasumsikan sebesar 1 ton setara beras per kapita per tahun Seperti yang telah diketahui, produktivitas beras di Kecamatan Palimanan adalah 6850,83 kilo per hektare per tahun Didapatkan kebutuhan lahan Sama dengan 0,145968 hektare per orang Perhitungan kebutuhan jimen lahan Jumlah penduduk berdasarkan data monografi Kecamatan Palimanan adalah 69.376 orang Sedangkan kebutuhan lahan untuk hidup layak Berdasarkan hasil perhitungan yang tadi adalah 0,145968 hektare per orang Maka didapatkan kebutuhan lahan adalah 10.126,66 hektare Penentuan status daya dukung lahan berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh di atas Ketersediaan lahan 1.856,70 hektare Sedangkan nilai kebutuhan lahan 10.126,66 hektare Dengan demikian diperoleh nilai Ketersediaan lahan kurang dari kebutuhan lahan dan daya dukung lahan Dinyatakan defisit atau terlampaui Dengan hasil tersebut dapat dikatakan Lahan tersebut cocok digunakan dan sesuai untuk penggunaan lahan Dengan karakteristik tanah yang berlempung, berdebu, dan perakaran 75 cm Untuk penggunaan lahan untuk pertanian yang optimal dalam kegiatan pertanian Dengan masuknya kelas S1 pada lahan tersebut Maka lahan tidak mempunyai faktor pembatas yang berarti Atau nyata terhadap penggunaan secara berkelanjutan Atau faktor pembatas yang bersifat minor Dan tidak akan reduksi produktivitas lahan secara nyata Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh di atas Ketersediaan lahan Dinyatakan defisit dari hasil perhitungan daya dukung Dengan menggunakan konsep perhitungan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.17 Tahun 2009 Kecamatan Palimanan mempunyai status daya dukung lahan yang defisit Terhadap penduduk yang tinggal di Kecamatan Palimanan ini Dapat dikadakan bahwa kebutuhan akan lahan di Kecamatan Palimanan Lebih besar dari ketersediaan lahan di Kecamatan Palimanan Daya dukung lahan yang defisit di Kecamatan Palimanan Sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk Penduduk Kecamatan Palimanan tiap tahunnya terus meningkat pesat Kepada penduduk yang terus bertambah Menyebabkan tingkat pertumbuhan tersebut Jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat pertambahan luas lahan untuk tanaman pangan Faktor perilaku masyarakat terhadap lahan mempengaruhi daya dukung lahan itu sendiri Dilihat dalam hal kependudukan Meliputi kepada penduduk, migrasi penduduk, komposisi penduduk Seperti jenis kelamin, pendidikan, struktur, umur, dan mata pencarian Serta penguasaan pemilikan tanah penurunan kualitas sumber daya lahan Akibat semakin kompleksnya permintaan kebutuhan pemilikan lahan Atau pengolahan lahan mengakibatkan terjadinya penurunan daya dukung lahan Selanjutnya, pencemaran dan degradasi lahan Observasi dilakukan dengan pengamatan kondisi sekitar lahan pertanian di daerah Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon Mulai dari mengamati dan menelusuri aliran sungai yang dijadikan sebagai sumber dirigasi Dan juga melakukan kegiatan mewawancara pada salah satu petani Dikatui bahwa pencemaran dan degradasi lahan di Kecamatan Palimanan Bisa dibilang pencemarannya tinggi dan degradasi lahan yang mulai terlihat di sekitar lahan sawah Dari adanya jalan yang rusak dan menyebabkan kondisi lahan sawah juga semakin rusak Berdasarkan hasil wawancara dengan petani tersebut Pencemaran pada lahan sawah di Kecamatan Palimanan ini Yang bisa dilihat langsung adalah dengan banyaknya sampah yang berserakan di lahan sawah para petani Dan juga penggunaan pupuk kimia yang perlebihan Dan sehingga dampak negatifnya mulai terasa Yang menyebabkan pencemaran pada tanah Unsur harap pada tanah mulai terasa kurang manfaatnya karena penggunaan pupuk kimia ini Dirasakannya menjadi pertumbuhan pada tanah memulai ketergantungan pada pupuk kimia Ada pun faktor penyebab pencemaran dan degradasi lahan yang ada di Kecamatan Palimanan Yang pertama adalah pencemaran air limbah batu alam Nah, pencemaran air limbah batu alam ini diakibatkan industri batu alam yang membuang limbahnya ke aliran sungai Dua, pencemaran pesticida Dikarenakan penggunaan pesticida yang terlalu berlebihan Maka tanah sudah tidak sehat lagi Dan yang ketiga, pencemaran sampah di lahan sawah Kurangnya kesadaran dari masyarakat sekitar akan membuang sampah pada tempatnya Dan belum ada tempat pembuangan akhir di Kecamatan Palimanan yang layak Cukup sekian yang dapat saya sampaikan Thanks for watching Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi sobat tanis semua Mohon maaf Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan Memperkukuh, kemauan, serta memperhalus perasaan Tahan Malaka See you next my video Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh